Buat kamu di sini yang sedang jualan furniture dan kamu kehabisan ide untuk menulis jodoh copywriting yang lebih persepsi dan variatif, di video kali ini kita akan bahas, teman-teman, inspirasi jodoh copywriting untuk jualan furniture. Jadi, kembali lagi bersama saya, Sean Dres, dari Upgrade.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini, teman-teman, sebenarnya saya kepikiran, karena ada yang bertanya untuk menulis furniture, mas. Gimana nih caranya? Saya harus menulis judul yang kayak gimana, mengingat furniture itu kebanyakan orang-orang kayak direct information. Jadi kayak jual furniture, murah, kualitas, menggunakan kayu tebal, biasanya kayak gitu-gitu aja. Yang mana mungkin teman-teman juga bosen dengan copywriting yang seperti itu. Padahal judul copywriting itu ada banyak tipe, sebenarnya, dan teman-teman bisa eksplor lebih lagi. Jadi, langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman, agar lebih jelas. Karena kalau teman-teman perhatikan, kebanyakan video-video kita itu share screen seperti ini. Karena kebanyakan teknis sih. Tapi yang nggak teknis, sebab kita nggak akan kasih yang share screen ya. Jadi, biar lebih variatif aja video. Nah, ini saya akan kasih sebuah studi kasus, teman-teman, ya. Untuk beberapa produk yang saya temukan di iklan meta. Satunya yang cukup sering saya temukan adalah dari F2C Furniture. Ya, yang mana kalau kita lihat di bagian sini, dia menggunakan judul Benefit Headline, ya. Lemari 4 pintu, hanya 1 jutaan. Design-nya juga estetik dan kekinian banget. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah, kalau misalkan ingin menggabungkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, itu harus kasih tanda bubuk, ya. Design-nya. Kecuali kalau mau bahasa Indonesia, design-nya. Ini oke, ya. Kapan lagi bisa belanja mebel, belanja mebel langsung. Oke. Oh, ini berarti saya asumsi kan dia langsung mengirim dari pabrik, ya. Oke. Walaupun sebaik desain, ini ada typo, ya. Modern. Ya, typo kan. Habisnya kan modern. Jadi, saat teman-teman menulis copywriting, pastikan teman-teman dibaca ulang copywriting-nya, ya. Agar nggak ada typo dan, ya, kesannya kan sayang banget, ya. Apalagi teman-teman iklatkan teman-teman keluar uang. Jadi, sayang. Ya. Dapatkan sofa estetik dan mewah. Harga mulai Rp. 2.000.000. Oke, disini dia juga pakai benefited line. Selain itu, kamu juga bisa custom. Nah, ini ada typo juga, ya. Justum, ya. Warna sofa bahan dan corak kain sesuai yang kamu ingkat. Promain terbatas siapa cepat dia dapat. Temukan ribbon furniture pilihan lainnya hanya di F2C furniture, ya. Jadi, ingat, teman-teman, silakan dibaca ulang copywriting-nya agar tidak ada lain. Ya. Nah, ini juga, teman-teman, yang saya temukan dari rupa-rupa, ya. Eh. Online furniture terlengkap. Promo diskon furniture rumah. Nah, ini biasanya, teman-teman, kalau iklan-iklan kayak di Google kayak gini, itu headline-nya yang kita bisa tulis itu sedikit informasinya, teman-teman. Jadi, nggak bisa terlalu panjang. Maka dari itu, pastikan kata-kata yang teman-teman tulis itu langsung ketangkep gitu di kepala orang. Tugan, ya. Sementara ini juga salah satunya dari Renault, belanja hanya sekali klik. Home Living Marketplace. Berbagai koleksi furniture dari kayu minimalis atau elegan. Belanja di Renault sekarang gratis pengenimasi Indonesia. Oke. Oke, ya. Karena memang Google itu cukup menantang yang mana kita nggak bisa tulis berapa banyak informasi atau banyak kata, ya, dalam judul. Nah, anyway, teman-teman, untuk judul copywriting itu ada banyak tipe, teman-teman bisa pakai. Cuma di sini kita nggak mungkin jelaskan semua, ya. Karena kalau kita jelaskan semua, satu video ini bisa kayak mungkin satu jam sendiri, ya. Nah, yang pertama, teman-teman, untuk furniture, saya lihat kebanyakan furniture itu menggunakan benefit headline. Ya, jadi beli ini harga berapa, gitu. Dapatkan ini promo apa, biasanya seperti itu, ya. Contohnya ini yang saya buat dari untuk furniture, ya. Buat rumahmu terlihat lebih mewah dengan berbagai pilihan furniture istimewa, ya. Nah, di sini saya mainkan rimanya, ya. Atau bisa juga, nih, buat rumahmu terlihat lebih mewah dan megah. Nah, ini kan enak-enak. Ada yang ini, ya. Terus, next. Miliki furniture impian tanpa perlu mengeras lagu mainan. Nah, di sini kita juga permain rimanya. Ya, jadi buat teman-teman di sini, kalau mau main rimanya itu juga boleh banget, ya. Jadi, rimanya itu, walaupun selain enak di ini, ya. Selain enak di level kan, rimanya itu juga lebih persuasif, ya. Karena pengulangan bunyi, ya. Contohnya, kalau yang lagi wireless sekarang kan, kalau di TikTok kan, agar silaturami nggak terputus, bolehkah saya penjemit 100, nanti kan nggak rimanya, ya. Kenapa? Itu bisa viral banget. Karena, lagi-lagi, pengulangan bunyi, ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman menulis copy, kalau bisa, teman-teman coba eksplor lagi tentang rimanya ini, dan perluas lagi kosa katamu agar lebih enak dilafalkan kata-kata yang kamu sampaikan, ya. Atau kata-kata yang kamu komunikasikan. Yang kedua, yang bisa banget teman-teman pakai adalah pertanyaan headline. Coba kayak gini. Mau beli furniture impian tanpa perlu menguras tabungan? Atau butuh furniture untuk bunyianmu? Jadi, tergantung, ya. Di sini, konteksnya kalau misalkan briefnya adalah kita ingin targetin target pasar yang mana mereka belum punya furniture sama sekali. Jadi, itu yang poin yang kita ingin komunikasikan. Beda halnya kalau misalkan judul kooperatinya untuk satu produk furniture terlentuk. Misalkan sofa. Nah, tentukan juga agak berbeda judul kooperatinya, ya. Sementara yang ketiga, yang ketiga di sini adalah comment headline. Jadi, comment headline di sini adalah tiba-tiba judul, teman-teman. Yang mana teman-teman itu berupa kalimat ajakan. Ya, contohnya. You buat rumahmu terkesan lebih megah dengan furniture yang lebih mewah. Atau ayo percantai gunyamu bersama furniture X. Itu juga boleh banget, ya. Jadi, ada banyak ini, teman-teman. Tiba headline yang bisa kalian pakai. Salah satunya yang saya kepikiran adalah selective headline, ya. Yang mana selective headline ini, teman-teman, menargetkan ini. Tiba judul yang menargetkan market tertentu. Contohnya, buat kamu yang bingung, yang mau rumahnya terlihat lebih megah dan mewah. Ini juga boleh. Jadi, selective headline itu adalah headline yang teman-teman itu memanggil market tertentu. Dan silakan disesuaikan dengan briefnya. Satunya adalah baik, teman-teman. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman yang juang furniture. Kalau kamu ada pertanyaan lain, feel free untuk plus di kolom komen. Dan pastikan kamu subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya agar kamu dapatkan informasi terbaru sebutnya digital marketing, digital aloki, dan digital automation untuk tingkatkan upside business. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Selamat menikmati.